Ya, serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak, jaringan otak itu ada serpihan jaket anak luru dan timbal yang mulia. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigader J masih terus berlanjut hingga Rabu 14 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan kali ini menghadirkan saksi ahli dari berbagai bidang diantaranya puslapfor, balistik hingga digital forensik. Saksi ahli balistik yang didatangkan bernama Arief Sumirat yang juga pernah melakukan pemeriksaan di TKP Penembakan Brigadir J di Duren 3. Saksi Arief mengatakan ditemukan tiga serpihan berbeda. Serpihan tersebut diantaranya ada dari jaringan otak dan anak peluru. Arief juga mencocokkan temuan yang didapat dari TKP dengan yang ada di autopsi jenazah Brigadir J. Ya, hasil autopsi yang diserahkan Polres ada satu anak peluru dan tiga serpihan. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil, kecil sekali. Kemudian yang satu lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimony yang mulia. Selanjutnya, jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia, karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung. Hasil otopsi yang mulia, itu kita bandingkan dan itu identik dengan glok yang mulia. Glok? Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul ya mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil ya mulia, semuanya. Dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada dua senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.